Pada umumnya orang kalau melihat tantangan itu seolah-olah musuh. Kalau melihat tantangan yang ada seolah-olah itu musibah. Padahal semua di balik itu ada hikmah yang luar biasa untuk kita. Maka mestinya kita hadapi. Atau kita paham kalau cara berpikir kita positif. Sebesar apapun masalah akan jadi kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ULM mudara kembali bersama mitra. Insyaallah kita belajar lagi setiap sepekan sekali di hari Selasa. Dan kali ini Alhamdulillah silaturahim kita sudah yang ke-304. Dan hari Selasa ini merupakan hari bahagia bagi kita semua. Karena kita sama-sama belajar bagaimana menapaki masa depannya lebih berkualitas. Masa depan yang kita dampakan. Masa depan yang tentunya saja kita ingin lebih cerah dari masa sekarang. Karena sesungguhnya bahwa masa kini berbeda dengan masa depan saya. Masa lalu saya pun berbeda dengan masa kini saya. Oleh karena itu yuk kita sama-sama meraih satu cita-cita. Meraih impian kita. Meraih apa yang kita inginkan ke depan. Dan kali ini tema yang kita angkat adalah. Jangan pernah takut menghadapi masa depan. Terkadang orang bingung dan bahkan takut. Apa yang harus saya kerjakan ke depan. Padahal mestinya gak usah takut. Karena tentu kita akan paham betul. Kita akan bisa menciptakan sesuatu. Yang tentunya akhirnya ke depan akan lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Dan dari tema-tema sebelumnya pun kita ajarkan bagaimana cara kita meraih masa depan yang lebih gemilang, lebih cemerlang. Biasa kita akan belajar dari beberapa huruf-huruf M atau huruf yang lain. Yang akan memandu kita memahami dengan cerdas. Memahami dengan jelas. Memahami dengan enak ya. Sehingga nanti pada implementasinya kita tidak kesulitan. Kita akan lihat satu persatunya. Bahwa tema kita adalah jangan pernah takut menghadapi masa depan. Nah, apakah langkah-langkah yang harus kita ambil? Sehingga kita tidak takut lagi menghadapi masa depan. Yang pertama adalah membangun perubahan. Perubahan itu harus dibangun. We are agent of change. Kita inilah yang paling bisa merubah apapun yang kita inginkan. Kalau saja kita tidak merubahnya, sekecil apapun masalah yang ada di kita, sekecil apapun yang ada di kita, maka bisa jadi yang ada akan tetap seperti itu selamanya. Oleh karena itu, membangun perubahan adalah suatu keharusan. Kita mulai saja dari yang terkecil. Contoh yang paling gampang. Kalau hari ini saya bangun jam 5, yuk kita mulai jam 4.30. Kita dengan alarm. Kita setel alarmnya jam 4.30, kita sudah bangun pas subuh. Jadi, kita mulai seperti itu. Lalu kita mulai lagi apa? Mungkin dengan pakaian kita, dengan cara kita berpikir, dengan komunikasi kita dengan yang lain. Jadi, hal-hal kecil itu mesti kita berubah. Lama-lama ketika kita bisa merubah hal kecil, lebih besar, lebih besar, lebih besar, dan akhirnya perubahan akan maksimal sekali. Nah ini, untuk bisa menjadi orang yang tidak takut di masa depan, ternyata kita harus mampu membangun sebuah perubahan. Jadi, ini perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Apa saja kita mulai. Karena yang jelas, ketika kita beraksi, berarti di sana ada harapan. Ketika kita berbuat, ada harapan. Ketika kita hari ini berbuat lebih, ada harapan lebih. Jadi, tidak diragukan lagi, kalau kita berbuat berarti kita punya harapan yang lebih. Dan disayang, ketika kita memulai, kita bisa. Karena kita memang luar biasa. Ini membangun perubahan. Yang kedua, agar tidak takut mengharapkan masa depan, menentukan pilihan. Orang bilang begini, life is choice katanya. Jadi, hidup ini kan pilihan, betul. Kita menentukan pilihan, apapun pilihan kita. Sebab kita adalah aktornya. Kita sendiri yang meramu bagaimana kita akan menjadi dapat kita, dan sesungguhnya siapa kita. Kita sendiri. Maka, tentukan pilihan. Saya sih berharapnya memilih yang paling gampang, yang paling mudah. Karena ada istilah tiga E. Pertama, enjoy. Pokoknya kita pilih itu yang enjoy, yang gampang dulu. Oh, sorry. Yang easy dulu easy. Easy yang gampang dulu. Setelah easy baru enjoy. Sesuatu kalau dikerjakan dengan mudah, itu enjoy sekali. Kita akan mudah sekali mengerjakannya. Nah, setelah itu baru ada earn. Artinya ada yang dibayarkan. Setelah kita memudahkan, kita menikmatinya. Enjoy tadi. Kemudian ada earn. Kita terbayarkan. Nah, menentukan pilihan juga sebuah keharusan. Jadi jangan sampai salah. Terkadang orang bilang, waduh, kok kayak gini-gini aja ya? Kok maju-maju? Dari dulu ya kayak gini aja ya? Masalahnya adalah kita nggak pernah memilih. Kita nggak pernah menentukan pilihan kita. Dan kita bisa jadi. Bisa jadi akan seperti ini terus ketika kita nggak pilih apa-apa. Jadi tidak ada target sama sekali. Nah, kalau kita hidup tidak punya target, lalu mau ngapain? Kan jalannya jalan biasa aja. Jalannya tidak cepat. Terus tidak ada bayangan saya akan meraih ini. Ini kan sayang banget. Sementara waktu terus bergumul. Waktu terus berjalan. Tidak ada waktu berhenti. Dan semakin ke sini semakin tua, semakin tua, semakin tua lah. Kalau kemudian nanti sudah tidak mampu lagi baru muncul ide di briliannya. Kan sayang sekali dibandingkan sekarang yang masih gagah, masih perkasa, masih kuat. Ini mestinya menentukan pilihan. Apapun pilihannya silahkan. Biasanya cara yang paling baik adalah kita menuliskan beberapa pilihan. Setelah kita tuliskan, mengerucut. Yang paling prioritas bagi kita dan yang paling mudah tadi saya mengatakan. Yang paling easy. Sehingga nanti enjoy. Dan setelah easy, enjoy pada tadi ada earn. Ada hal yang kita dapatkan. Dikerucutkan yang paling kemudian, yang paling akan kita lalui adalah ini. Nah, kita coba fokus dengan itu. Kita gunakan waktu kita lebih dengan itu. Kita gunakan pikiran kita lebih dengan itu. Kemudian kita tentukan waktunya. Kira-kira saya dua tahun mendatang ini sudah sukses. Atau setahun depan ini saya sukses. Bisa saja. Atau enam bulan kemudian saya sukses boleh saja. Kapan pun boleh. Karena kita yang paling tahu, kita yang bisa memilih, kita yang bisa menentukan. Nah, ini menentukan pilihan agar kita tidak takut menghadapi masa depan. Jadi, kita tahu proses. Akhirnya kita membangun jalannya, membangun tempat di mana kita akan berhenti. Nah, disitulah kita benar-benar menentukan pilihan kita. Jadi, tidak keliru. Jadi, jangan sampai. Ini kadang-kadang begini. Yang paling aneh. Kita berjalan. Kemudian setelah kita dekat dengan sesuatu yang kita inginkan. Eh, malam mengatakan. Ah, ini bukan punya saya. Ini kan sayang banget kalau seperti itu. Ah, ini bukan passion saya. Nah, ini kan sayang banget. Oleh karena dari sekarang kita yakinkan bahwa kita punya pilihan. Ini yang kedua. Sekali lagi, agar kita tidak takut dengan masa depan, kita punya pilihan gitu. Pilihan yang top. Pilihan yang pas untuk kita. Ini passion saya. Ini pilihan saya. Jadi, jangan sampai keliru ya. Karena akan menyesal nanti. Kalau keliru kan menyesal. Jadi, kemudian ada alasan. Ini bukan pilihan aku lah. Kenapa dulu mau. Jadi, kalau memang inilah jadinya, ya berarti sudah yakin kita pilih itu. Sekali lagi, teman kita tadi adalah tidak pernah takut, jangan pernah takut menghadapi masa depan. Di antaranya adalah dua, menentukan pilihan kita. Silahkan mitra memilihnya. Yang paling top untuk mitra yang bisa diraih, yang paling bisa digapai, dan kemudian akan menunjang kehidupan kita yang lebih baik ke depan. Yang ketiga. Meyakini kesuksesan sebuah upaya. Nah, ini yang terkadang kita kok mengadilkan diri. Terkadang kita ini tidak percaya diri. Jadi, belum apa-apa. Sudah aduh, kayaknya saya tidak bisa maju. Kayaknya saya kalah nih. Kayaknya saya ini. Kayaknya terus, kayaknya terus. Sehingga apa? Memblok diri kita untuk menjadi orang hebat. Mestinya kita berpikir sebaliknya. Mindset kita kita berubah bahwa kita yakin dengan kesuksesan sebuah upaya kita. Kalau belum maksimal seperti apa yang kita inginkan, katakan bahwa ini ternyata harus kita perbaiki. Ini ternyata harus lebih profesional ke depan. Ini ternyata harus ada upaya yang lebih lagi, lebih lagi, dan lebih lagi. Sehingga menjadi hikmah baik kita. Toh kita paham bahwa ketidak suksesan yang kita lakukan saat ini adalah bukti kita pernah melakukan. Daripada sama sekali tidak. Orang gagal itu kan orang yang tidak berbuat sama sekali. Atau orang diam. Itu yang gagal. Sementara kalau kita terus mengupayakan dan meyakini sebuah sukses, maka suatu saat kita akan sukses besar. Suatu saat akan menjadi hebat banget. Jadi jangan pernah takut tadi, saya katakan, bahwa kita suatu saat akan meraih apa yang kita inginkan. Kan luar biasa. Jadi terdorong oleh motivasi itu sehingga semangatnya akan timbul. Toh kita paham kalau kita semangat berarti kita akan bisa meraih, kita akan bisa membangun apapun yang kita inginkan. Jangan pernah kehilangan semangat. Kalau kehilangan semangat, kan kehilangan segala-galanya. Ini meyakini sebuah kesuksesan atau meyakini bahwa suksesnya sebuah upaya itu ada di diri kita. Dan saya yakin pada saatnya nanti saya akan bisa grab, bisa meraihnya, atau bisa menggulkan apa yang saya inginkan. Dan kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, betul kita bisa meraihnya. Toh kita juga percaya istilah dengan we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Kita ini apa yang kita lakukan. Kita ini apa yang kita inginkan. Bisa semuanya. Tidak ada yang tidak. Asalkan tadi sekalipun kita punya cita-cita yang tinggi tapi tetap membumi. Artinya bisa dirayaf oleh kita. Jadi jangan melancang jauh gitu. Banyak sekali contoh-contohnya melancang jauh. Namun kalau kita masih ada link, masih ada match, masih ada jalan, masih ada bisa di... Raihnya. Ya suatu saat kita akan bisa meraihnya. Ya sungguh luar biasa mitra. Kita memang luar biasa. Dan kita diciptakan Allah juga luar biasa. Maka jangan pernah mengedilkan gini. Jangan pernah mengkerdilkan diri. Jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak ada apa-apanya. Saya tidak mampu, saya tidak bisa, tidak. Tapi sebaliknya. Bahwa Anda luar biasa. Anda bisa, saya bisa. Saya bisa meraih apa yang saya inginkan. I'm what I think. Saya ini apa yang saya pikirkan. Luar biasa mitra. Ini tidak jangan sampai menjadi orang yang kerdil tadi ya. Bahwa kita adalah orang luar biasa. Setiap langkah kita mengatakan. Saya setiap langkah mengatakan. Saya akan sukses setelah apa-apa yang saya inginkan. Saya melangkah ke satu pekerjaan. Ke kantor. Dari rumah sampai ke kantor. Sebelum perang, saya mengatakan. Saya akan sukses sampai di sana. Dan saya akan mengerjakan sesuatu dengan baik. Saya yakin saya bisa hari ini hebat lebih hebat dari hari kemarin. Pasti bisanya. Ya luar biasa mitra. Yang keempat kita lihat lagi. Merespon dengan cepat atas kejadian. Ini yang terkadang kita sayangkan. Kita ini kan saat ini sudah sangat rekat dengan IT kita. Sangat rekat dengan WhatsApp kita, Telegram kita, Facebook kita, Instagram kita, atau yang lain. Ketika kita mendapatkan sesuatu, mesti cepat respon. Jadi jangan slow respon. Kemudian nanti minta maaf. Maaf ya. Aduh tadi enggak baca. Ini sering kita dapatkan seperti itu. Mestinya tidak seperti itu. Kita cepat respon. Kenapa? Bisa jadi ada keuntungan-keuntungan tersendiri dalam merespon hal yang paling cepat. Jadi oleh karena itu, untuk menjadi orang yang tidak takut dengan masa depan, ini yang keempat adalah merespon dengan cepat atas kejadian. Apapun kejadiannya. Jadi jangan lari. Jadi jangan lari dari kejadian. Atau jangan lari dari yang semestinya kita kerjakan. Jangan lari dari semestinya kita jawab. Apapun kita jawab dengan respon cepat, apapun kita kerjakan dengan cepat. Atau kita kenali fast food, atau fast food, makanan cepat saji. Kita beli langsung dimasak, langsung dimakan. Seperti itu. Jadi jangan nanti-nanti. Kadang-kadang kita terlalu malas gitu. Nanti jawabannya enak sekali. Aduh maaf, saya di sini maaf apa. Dengan alasan-alasan lainnya yang mungkin saja, menurut yang orang yang mengirimkan berita pada kita adalah tidak legal. Tapi kita legalkan. Yang kita jangkan seperti itu. Jadi ada satu pembelajaran yang sangat luar biasa. Kita berhubungan dengan seseorang itu sudah sangat lama. Bisa bertahun-tahun. Namun bisa rusak hanya beberapa menit saja. Ketika responnya lambat terhadap sesuatu yang kawan kami ini inginkan. Sangat itu terjadi. Yang perkawanan yang sekian tahun hanya dirusak hanya beberapa menit saja karena tidak merespon dengan cepat apa yang kawan saya inginkan. Nah ini terjadi. Dan kita alami yang seperti itu. Oleh karena itu menjadi orang yang cepat tanggap. Atau ada atensi lah. Jadi jangan cuek. Kita ini mesti punya atensi. Terhadap apapun kita punya atensi. Bahkan kalau kita melihat yang keempat ini merespon dengan cepat atas kejadian. Artinya kita punya atensi. Kita punya feeling yang baik terhadap apapun yang kita hadapi. Jadi orang-orang yang punya atensi. Orang-orang yang respon cepat terhadap sesuatu. Termasuk itu cara kita untuk sukses besar. Dan cara kita untuk bisa dihormati orang lain juga. Kenapa kita tidak menyebelekan itu. Tapi juga ingat. Saat ini juga terjadi. Kalau kita sedang bicara dengan empat mata atau enam mata itu. Itu kadang-kadang juga matanya kemana gitu. Nah itu juga jangan. Ketika kita berhadapannya. Kita hadapi dengan baik. Kita face to face-nya dengan baik. Nah WA-nya disinggirkan sementara gitu. Telegram-nya disinggirkan sementara. Maksudnya harus seperti itu. Jadi menjadi orang yang empati. Yang tahu persis. Yang tahu diri. Dimana kita berada. Dimana kita berbicara. Dimana kita selalu berbicara sama siapa. Orang-orang empati juga orang-orang hebat sekali. Nah kita belajar menjadi orang yang empati. Merespon dengan cepat atas kejadian. Yang kelima. Agar kita tidak takut mengharap masa depan kita adalah. Menghadapi tantangan. Nah ini juga merupakan satu hal penting bagi kita. Pada umumnya orang kalau melihat tantangan itu. Seolah-olah musuh. Kalau melihat tantangan yang ada. Seolah-olah itu musibah. Padahal semua dibalik itu ada hikmah yang luar biasa untuk kita. Maka mestinya kita hadapi. Sekecil apapun tantangan kita hadapi. Sebesar apapun tantangan kita hadapi. Tuh kita paham kalau cara berpikir kita positif. Sebesar apapun masalah akan jadi kecil. Nah disini enaknya kita. Kalau orang-orang yang mau belajar tentang bagaimana cara berpikir positif. Maka dia akan menjadi pemenangnya. Masalah sebesar apapun. Kalau pandangan kita positif. Maka ada hikmah di dalamnya. Dan bahkan menjadi satu pembelajaran yang hebat. Namun sebaliknya. Sekecil apapun masalah kalau di dalam hati kita. Dalam pikiran kita mengatakan ini masalah. Lalu cara berpikirnya negatif jadi besar. Semua tinggal bagaimana cara kita menghadapinya. Jadi tantangan itu perlu. Dan kita memerlukan tantangan. Kalau ada tantangan kita bahagia. Kalau ada tantangan kita mengatakan aku hebat. Karena aku mau melalui tantangan itu. Aku bisa karena aku ingin sekali melalui tantangan itu. Jadi kata orang bisa mengatakan. Tidak ada jalan menurun kalau kita ingin berada di puncak. Jadi kalau kita ingin berada di puncak. Jalannya nanjak terus. Tentu kalau nanjak kan banyak sekali tantangan. Bisa jadi sudah dekat nih. Aduh, menujur ke belakang lagi. Ke belakang lagi kenapa karena tidak kuat. Padahal mestinya kalau kita kuat kan sampai ke puncak. Jadi hikmah tadi menggambarkan para kita. Tidak ada lagi orang yang ingin di puncak. Namun jalannya turun. Yang ada jalannya naik terus. Namun jalannya sampai ke atas itu nanjak terus. Dan ini mestinya menjadi kebahagiaan tersendiri. Orang kalau melihat satu tantangan jadi bahagia itu. Pasti akan mendapatkan kemudahan. Maka yang tiga tadi itu. Ada easy dulu. Mudahkan saja. Ada enjoy di dalamnya dan ada earn. Itu pasti dan itu menjadi rumus kita semuanya untuk bisa melampaui tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jadi tidak lagi bersedih. Tidak lagi menangis. Untuk apa pula menangis itu. Untuk apa pula bersedih panjang-panjang. Yang ada adalah bahagia yang panjang. Kenapa dengan tantangan itu dengan masalah-masalah itu kita menjadi hebat. Kita menjadi tegar. Kita menjadi orang yang bisa tahan bantingan ya. Atau resilient. Sudah orang kan menjadi orang tahan bantingan kuat banget. Jadi inilah mestinya seperti itu. Jadi jangan sampai menjadi orang yang cengen. Karena kalau kita ini lemah terhadap dirinya. Bisa jadi kita akan ditundukkan oleh lingkungan kita. Namun sebaliknya kalau kita kuat terhadap dirinya. Bisa jadi kita menundukkan lingkungan kita. Pilih yang mana. Terserah Anda. Jadi ya mestinya pilih yang jangan membuat kita lemah. Tapi kuatlah kita kuat. Sehingga kita bisa memanage. Bisa meleading. Bisa memimpin sekitar kita. Dan itu kalau terjadi berdiri kita. Kita betul-betul akan manfaat bagi orang banyak. Bukan hanya pada dirinya. Tapi orang banyak. Kalau kita berpikirnya manfaat bagi orang banyak. Mestinya kuat. Mestinya bisa. Ada goal yang bisa kita ciptakan. Luar biasa. Setiap pagi bintang mengatakan. Saya luar biasa. Saya bisa. Saya punya planning ini. Saya akan kerjakan secara maksimal. Pasti bisa. Nah ini yang lima. Menghadapi tantangan. Jadi jangan lari dari tantangan. Ada satu riwayat yang luar biasa juga. Yang pernah saya baca. Seorang anak muda yang ingin kaya. Dan datang ke guru bijak. Guru. Saya ini ingin melata masa depan saya dengan baik. Ini ceritanya. Saya kepengen menjadi kaya raya guru. Kaya secara finansial. Maupun secara hati. Bagaimana caranya. Guru bijak tersebut tidak berkata apa-apa. Tapi mengajak si anak itu ke sungai yang besar. Diajak nyebrang. Si anak muda bertanya. Kenapa ke sini guru? Guru tidak menjawab. Tapi terus jalan. Diajak nyebrang. Semakin nyebrangnya jauh semakin jauh. Semakin dalam. Semakin dalam semakin dalam. Kemudian guru itu. Memegang kepalanya si anak muda itu. Dilelapkan. Dibenamkan ke air. Apa yang terjadi kira-kira. Si anak muda pasti tahan nafas. Pasti muntah-muntah. Karena kena air. Terus berjalan seperti itu. Terus berjalan seperti itu. Akhirnya anak muda itu nyerah. Guru. Guru henti. Saya tidak jadi ingin menjadi kaya. Ingin menjadi finansialnya free. Akhirnya apa? Diajak pulang. Sesampainya di rumah guru. Guru katakan. Taukah Anda. Kalau ingin menjadi luar biasa. Anda belajar atau bekerja. Pernah seperti itu? Pernah tadi yang saya kepalanya. Saya pegang masukkan ke air. Belum pernah guru. Jangan pernah berpikir menjadi hebat. Kalau belum pernah kerja yang seperti itu. Jadi hanya orang yang tidak waras saja. Yang ingin penghasilan besar. Namun kerjanya tidak maksimal. Itu contohnya. Baru mengerti. Baru paham. Si anak muda. Jadi harus dengan kerja keras. Tidak ada. Salafin menjadi hebat. Tidak ada. Jadi bahkan. Dalam satu buku saya baca juga. Untuk menjadi hebat dan terkenal bisa jadi sampai 20 tahun dan 40 tahun. 20 tahun sampai 40 tahun. Bayangkan. Menjadi terkenal setelah kita. Kalau dimulai dari 20 berarti. Setelah kita 60 tahun. Tidak ada 40 tahun. Jadi bukan sebulan dua bulan. Bukan sehari dua hari. Saya pernah melihat orang dagang ayam. Baru tiga hari tidak laku. Setutup. Tidak berani lagi katanya. Padahal perlu tahunan. Ini salah satunya. Jadi orang yang senang menghadapi tantangan. Suatu ketika akan menjadi orang yang hebat. Karena sungguh bahwa salah satu model untuk menjadi sukses adalah. Ketika kita persifran. Kita tekun. Artinya kalau kita tekunnya hadapi segala sesuatunya. Kita nikmati prosesnya. Kita enjoy dengan prosesnya. Kita dance. Menari dengan prosesnya. Jadi sekalipun diproses pasti. Mendapatkan hal yang tidak enak. Mendapatkan hal yang enak dan sebagainya. Tetap kita nikmati. Maka satu ketika kita akan mendapatkan. Ini yang kelima. Menghadapi tantangan. Yang keenam. Agar kita tidak takut dengan masa depan kita. Tidak takut atau tadi temanya lah. Jangan pernah takut menghadapi masa depan. Merefleksi diri. Nah ini juga penting sekali. Artinya kita harus tahu kekuatan kita. Kelemahan kita. Kita harus tahu di mana kita harus. Mungkin mengeksploitasi ini. Mungkin menyetop ini. Itulah. Karena yang paling tahu diri kita kan diri kita sendiri. Jadi sayalah yang bertahu diri saya. Andalah bertahu diri anda. Maka refleksi diri itu penting sekali. Bahkan disarankan oleh orang-orang bijak. Setiap harinya. Minimal 5-10 menit. Hujilah. Hujilah itu menyendiri. Lalu refleksi. Mengevaluasi apa yang dikerjakan tadi. Apa yang diberikan tadi. Berapa persenkah yang saya katakan kepada orang lain manfaat. Berapa kilogram bahas saya angkat tadi untuk orang lain. Dan sebagainya. Itu penting sekali supaya apa. Supaya besok lebih baik dan lebih baik lagi. Karena tanpa refleksi saya kira juga. Pada akhirnya kan ngambur juga. Saya enak-enak aja. Maka kayak robot. Kalau robot nggak ada refleksi kan. Tapi kalau manusia punya refleksi. Dan 5-10 menit itu untuk refleksi. Dan untuk mengenang apa yang kita kerjakan pada hari ini. Apa yang kita kerjakan kemanfaatan pada hari ini. Dan sebagainya. Dan itu penting untuk kita. Agar kita ke depan bisa lebih baik lagi. Katanya kata orang bijak itu pandanglah ke depan. Ya persis seperti orang mengundari mobil. Pandangannya ke depan. Tapi sekali-kali boleh melihat spion. Untuk memenang ke belakang. Tapi kecil-kecil sekali kan. Spionnya kan kecil. Kan nggak mungkin nyentir kita. Menuju ke belakang terus. Dan nabrak. Dimana ke depan terus. Tapi sekali-kali kanan kiri kita lihat. Agar ke depannya lebih enak lagi jalannya. Ini penting merefleksi diri. Jadi upayakan. Atau kalau memang belumnya. Paksakan dari kita untuk sekali-kali refleksi. Nanti terus berkali-kali. Jadi awalnya sekali-kali lihat. Tapi memang harus paksa. Jadi hujlah itu tadi yang menyendiri. Jadi di tempat yang sepi. Di tempat yang kemungkinan hanya ada alam. Atau udara yang segar. Atau tidak ada suara-suara lain. Kecuali diri kita. Dan kemudian kita berbicara dengan diri kita sendiri. Atau self-talking. Itu penting sekali. Dan ini mesti kita lakukan. Supaya kita paham. Dan kalau kita mungkin berkali-kali melakukan. Kita paham betul. Sehingga ke depan akan lebih baik. Dan lebih baik lagi. Nah ini merefleksi diri. Orang yang sering merefleksi diri itu pasti ada evaluasinya. Dan akan lebih hati-hati ke depannya. Pasti akan lebih hati-hati. Tapi orang yang tidak pernah merefleksi diri. Tadi kayak robot saya katakan. Jadi kalau robot kerja gimana ini. Jadi nggak lagi melihatkan langkiri lah. Yang penting mesinnya jalan. Yang berarti jalan. Nah kita berbeda. Kita harus refleksi diri. Yang ketujuh. Kita lihat lagi. Mencari dukungan. Jadi betul sekali kita harus mencari dukungan. Karena kita tentu tidak bisa hidup sendiri. Kita ini kan bermasyarakat. Bersosio. Oleh karena itu. Mencari mentor itu juga sungguh merupakan kebutuhan yang sangat baik kita. Kalau kita punya mentor. Nisanya mentornya akan mengajarkan kepada kita. Hal-hal yang sudah mentor itu laksanakan dan berhasil. Carilah dukungan yang betul-betul menjadikan kita hebat. Karena berkumpul dengan orang-orang yang mendukung itu sangat menyenangkan. Ketika nanti sudah melihat hasilnya. Sekalipun di awal mungkin sangat sulit sekali. Karena ada istilah yang mengatakan bahwa tidak ada di awal itu mudah. Semua sulit. Apapun sulit. Tapi kalau sudah terbiasa akan mudah. Karena bawa sadar sudah biasa melihatnya dan melakukannya. Maka akan mudah. Jadi kalau di awal sulit itu biasa. Kita mesti berlatih berkali-kali. Berlatih-berlatih dan berlatih. Maka kemudian kalau kita terus berlatih menjadi mahir. Nah kalau sudah mahir kan mudah. Karena kalau mengatakan saya sudah mahir ini pasti mudahnya. Tapi kalau belum mahir kan masih sulit. Jadi mencari dukungan adalah hal penting bagi kita. Agar kita tidak takut dengan masa depan yang cuma namanya kita adalah mencari dukungan. Oleh karena itu tadi ada istilah pilihan. Ada pilihan. Pilih dulu kemudian kita cari mentornya. Mencari orang yang mengejarkan yang sama namun sudah berhasil. Mentornya. Nah kita belajar banyak dari mentor kita. Kita belajar dari mentor kita yang sudah berhasil. Misalnya kita akan bisa berhasil sama. Seperti mentor yang kerjakan. Bahkan katanya itu later on itu lebih hebat dibandingkan pionirnya. Jadi artinya ketika ada orang mendirikan sesuatu. Itu yang ikut itu laternya. Yang kedua itu akan jauh lebih dasar dibandingkan yang pertama ini. Tapi itu ya kita yakin juga seperti itu. Biasanya kalau yang kedua kan lebih kreatif lagi. Lebih bijak dan berpikir dan bisa jadi lebih melihat jauh ke depannya dibandingkan yang pertama. Maka yang namanya later itu akan lebih baik dibandingkan yang pionir yang pertama. Yang kedelapan mitra. Memudahkan urusan pada lainnya. Betul sekali. Ini juga salah satu hal yang penting bagi kita. Terkadang kita ini kok justru menyulitkan yang lain. Padahal tidak hal gampang. Tapi kita buat sesulit mungkin. Saya juga tidak paham kenapa seperti itu. Buatlah everything simple. Sesuatu itu dibuat simple saja. Kalau mudah dikerjakan kemudian bisa kenapa? Harus bertele-tele. Kenapa harus ngantungin dulu dulu. Kenapa harus jauh sekali ke sana. Buang-buang waktu menurut saya. Contoh tadi saya baru melihat. Ada seorang siswa yang tasnya hilang. Karena diumpetin temannya. Sudah ketemu tasnya. Tapi wali kelas dan ketua jurusannya itu sangat berbelit-belit. Jadi ingin menanyakan siapa sebenarnya yang ngumpetin tas itu. Sehingga akhirnya terjadi berjam-jam. Tidak selesai. Padahal sudah ada tasnya. Meskipun sudah berikan saja. Katakan jangan diperbuat lagi untuk hari esok. Hasilnya sama seperti itu. Dan enak dibandingkan harus berlama-lama kemudian ada kata-kata yang orang enak. Dan ini cara berpikir yang kurang simple. Kali ini kita harus memulai bagaimana cara kita menjadi orang yang berpikir simple. Sehingga hasilnya pun akan luar biasa ketika kita bisa berpikir simple. Mengerjakan yang simple. Apapun dimudahkan saja. Kata orang yang paling enak didengar kata-katanya adalah. Ketika kita memudahkan urusan orang lain. Hidup kita akan mudah. Sekali lagi saya ulangi. Ketika kita memudahkan urusan orang lain. Maka hidup kita akan mudah. Urusan kita pun akan terlambaui dengan mudah. Ini balasan. Jadi jangan dipersulit. Jadi kalau memang bisa ya. Sudah berikan saja. Kalau memang bisa ya sudah. Kita relakan. Ini sayangnya kadang-kadang dipolitisir dulu. Didramatisir katanya. Dibuat sedemikian rupa panjangnya sehingga. Nah itu. Padahal tujuannya sama. Hanya itu saja. Ingin solusi. Nah. Maka mitra. Saya disekatkan saya lagi. Itu saja orang yang memiliki cara berpikir simple. Cara berpikir yang tidak tret-tret. Apapun dikerjakan secara simpel. Dan insya Allah kalau kita memudahkan urusan orang lain. Kita akan mudah. Kita lihat yang ke sembilan. Nah. Menyerahkan diri sepenuhnya padanya. Sebagai orang yang beriman. Orang yang tahu agama. Maka tentu. Segalanya harus kita pasrahkan. Setelah kita berbuat maksimal. Karena ada istilah yang sangat bagus. Hidup dengan ilmu akan mudah. Hidup dengan agama akan lurus. Hidup dengan percaya pada Allahnya. Akan tenang jiwa dan raganya. Tentu kepasrahan ini. Membawa kita akan menjadi tenang. Maka orang-orang yang pasrah itu. Kesuksesannya jauh lebih hakiki. Dibanding orang-orang yang jauh dari Tuhannya. Tuhannya. Sembilan M sudah kita sharekan. Kebetulan semestinya kami berdua. Dengan teman kami. Dengan narasumber yang kami undang. Yang temanya sangat membahas hal ini. Dan insya Allah kalau tadi datang pada dia ada dua versi yang berbeda namun satu. Jadi memperkaya kita. Namun beliau tidak bisa hadir. Karena ada sesuatu hal. Ya perlu dimaafkan. Karena ya terkadang manusia berencana. Namun Allah menantilkan yang lain. Nah. Sebagai mana biasa mitra. Kita berakhir di pukul tiga. Satu jam sudah dari jam dua. Sekalipun tadi agak terlambat. Mohon maaf. Namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan yang singkat ini. Manfaat baik kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.